Di tahun ini, Lebaran Betawi akhirnya kembali bisa digelar. Betul sekali, dan untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya Lebaran Betawi kali ini, sudah ada rekan kami, Vito Erlangga, ada di lapangan Masjid Agung Al-Jauhar Yasvi. Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang, Vito. Seperti apa kemeriahan dari Lebaran Betawi tahun ini setelah dua tahun kemarin tidak ada? Ya, Wilson dan Deta, setelah dua tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, saat ini Lebaran Betawi di Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat kembali tersenggara. Dan sejak pagi tadi acara memang sudah dimulai, dan saat ini seperti yang Anda lihat di belakang saya, di panggung utama masih disajikan sejumlah pertunjukan khas Betawi asli. Tadi ada Lenong, kemudian juga ada Gambang Romong, dan banyak sekali pertunjukan-pertunjukan budaya Betawi seperti ondel-ondel yang tadi sudah dipertunjukan dan saat ini masih terus berlangsung. Kemudian, yang ditunggu-tunggu dan yang menjadi ciri khas dalam setiap Lebaran Betawi di Kampung Sawah tentunya adalah kuliner khas Betawi yang sudah jarang ditemui di masyarakat. Nah, seperti yang Anda lihat di depan saya, Wilson dan Deta, ini banyak sekali kuliner-kuliner khas Betawi yang sudah jarang kita temui di pasaran. Seperti di depan saya, ini namanya Tape Uli ya, Bu? Iya. Dengan ibu siapa, Bu? Ibu Indri. Dari kapan, Bu, jualan? Sudah 6 tahun. Oh, dalam 6 tahun. Iya. Ini biasanya dijual berapaan, Bu? Ini Tape Uli kayak gini. Ini paketan 25, ada yang paketan 50, ada yang paketan 100. Dengan adanya Lebaran Betawi ini, untuk penjualan seperti apa, Bu? Alhamdulillah sih, untuk omset penjualan di saya ini, Alhamdulillah naik drastis gitu. Setiap ada acara-acara, event-event, bazar-bazar pun saya ngikutin. Oke. Ini jadi untuk melestarikan makanan khas? Iya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, pemirsa Wilson dan Deta, selain Tape Uli tadi, ini juga ada yang khas di setiap Lebaran Betawi, yaitu ada dodol betawi. Ini di depan saya, ini banyak sekali masyarakat yang tadi kami perhatikan mencari dodol betawi yang memang ini sudah jarang sekali di wilayah Bekasi untuk kita menemui atau membeli dodol betawi. Ini merupakan makanan khas betawi yang yaitu olahan dari gula aren yang kemudian dijadikan dodol dan ini dijual dengan harga yang bervariasi. Selain dodol betawi, di sini juga dijual beberapa makanan khas lainnya serta minuman khas betawi seperti bir pleto kemudian dan lain sebagainya. Dan tentunya yang paling khas di Lebaran Betawi tentu adalah kerak telur yang sudah tidak asing lagi menjadi kuliner khas betawi. Dan memang Wilson dan Deta, acara Lebaran Betawi ini rencananya memang akan terus digelar setiap tahun untuk menjaga atau sebagai simbol kerukunan antarumat beragama dan antarwarga di wilayah Kampung Sawah. Kembali ke Anda, Wilson dan Deta. Terima kasih Vito atas laporan Anda selalu bertugas kembali.